Tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 2-4 Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng Trinitas adalah salah satu dongeng terbesar dalam gereja Halo sobat-sobat wartawan Injil dimanapun berada Pada video kali ini saya ingin menanggapi salah satu argumen dari pengajar Trinitas Pemilik channel Youtube tidak biasa Jadi nama channel Youtube nya channel tidak biasa Di salah satu videonya, seperti yang saya beri lingkar merah itu ya Pemilik channel ini adalah Pak Elias Zulkifli Di video yang bertajuk Trinitarian dituduh politisme karena kurang pengetahuan Yang berlangsung sekitar 9 menit 39 detik Sobat-sobat yang mau menonton video aslinya silahkan langsung dilihat di channel itu ya Nah melalui videonya ini Pak Elias Zulkifli Yang adalah mantan penganut agama Islam Kemudian pindah menjadi agama Kristen itu Ingin mengajarkan kepada banyak orang Tentang Trinitas Dan ada kesalahan fatal yang dia lakukan dalam hal mengajarkan Trinitas itu adalah Ketika dia mencomot ayat tulisan Paulus Dan juga ayat tulisan Petrus Untuk membuktikan bahwa Petrus dan Paulus mengajarkan Trinitas Nah Jadi pada video kali ini saya hanya ingin menyoroti Kesalahan fatal yang dilakukan Elias Zulkifli dalam hal ini Ya Jadi dalam hal dia berusaha mengajarkan Trinitas Atau menganggap Trinitas benar Membenarkan Trinitas Dia mencomot tulisan Paulus Dan juga tulisan Petrus Nah bagaimana Ayat yang dicomot oleh Elias Zulkifli ini Kita simak dulu ya Cuplikan videonya berikut ini Teman-teman sobat-sobat wartawan Injil Perhatikan baik-baik dengan teliti Ayat yang dipakai oleh Elias Zulkifli untuk mengajarkan Trinitas Yaitu tulisan Paulus dan Petrus berikut ini Nah Paulus pun sendiri sebagai seorang Yahudi yang tulis Dalam episode 1 ayat 17 dituliskan Dalam doa saya kepada Allah yaitu Bapak yang mulia dari Tuhan kita Yesus Kristus Saya memohon supaya dia menambahkan hikmat dan pengetahuan rohani kepada kalian melalui roh kudus Dengan demikian kalian akan semakin mengenal Allah Anda lihat ada tiga pribadi yang disebutkan disana Bapak, Tuhan Yesus, dan roh kudus Nah kita tahu sendiri bahwa Paulus adalah seorang Yahudi Tentu saja dia adalah seorang penganut monoteisme Bukan politeisme Petrus adalah Rasul Kristus Nah kalau kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 2 Sejak semula sesuai dengan rencana Allah Bapak Dia sudah memilih kalian supaya kalian disucikan melalui pekerjaan roh kudus Ya, ada sesuatu Bapak, ada roh kudus Selanjut Dan secara rohani melalui roh kudus Dan melalui darah Kristus Yesus Kalian sudah diberi tanda sebagai milik Allah Dan oleh karena itu Kalian menjadi orang-orang yang tak kepada Allah Doa saya Allah akan selalu baik hati kepada kalian masing-masing dan menjagamu Supaya kamu hidup dengan tenang dalam perlindungannya Bapak, Ibu bisa lihat Ada Bapak disitu Ada roh kudus disitu Ada Kristus Yesus disitu Tiga pribadi ini Selalu bekerja dan tidak pernah sendiri-sendiri Dari kekal sampai kekal Oke sobat-sobat warin Sekarang Markibong Mari kita Bongkar Dalam videonya itu Elias Julkifli mencomot ayat Ephesus 1 ayat 17 Tulisan Paulus Untuk membuktikan bahwa Allah itu Trinitas Padahal sobat-sobat warin Siapapun kita yang membaca ayat ini Siapapun kita yang membaca ayat ini dengan teliti Dengan hati yang belum keracunan oleh doktrin Trinitas Tentu tidak akan mendapat pengajaran Trinitas di ayat ini Coba kita baca sama-sama ya Ephesus 1 ayat 17 Dalam doa saya kepada Allah Yaitu Bapak yang mulia Dari Tuhan kita Kristus Yesus Bukankah di ayat ini sudah sangat jelas Paulus mengatakan Allah adalah Yaitu Bapak Yang mulia dari Tuhan kita Kristus Yesus Jadi yang oleh Paulus disebut sebagai Allah itu adalah Bapak Di ayat ini Paulus sama sekali tidak mengatakan Bahwa Allah itu Trinitas Yaitu Allah Bapak Allah Yesus Allah Roh Kudus Tidak ada Di ayat ini memang Paulus menyebut adanya Allah yaitu Bapak Juga menyebut Yesus Kristus Juga menyebut Roh Kudus Tapi begitu jelas sobat-sobat warin Yang dimaksud sebagai Allah adalah Bapak Bukan Trinitas Bukan Roh Kudus Bukan pula Yesus Ini terlalu jelas Begitu terang-benderang sebenarnya Tapi memang kalau orang sudah pikirannya Keracunan Terinfeksi oleh doktrin Trinitas Maka membaca ayat yang sejelas ini Malah dianggapnya ayat ini mengajarkan Trinitas Inilah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Elias Zulkifli Dan kesalahan seperti ini pun biasanya Dilakukan juga oleh Orang-orang lainnya ya Para pengajar Trinitas seperti Anak buahnya Bambang Nursena Dan lain-lainnya ya Ketika pikirannya sudah Keracunan atau terinfeksi oleh doktrin Trinitas Maka membaca ayat yang gak ada urusannya dengan Trinitas Dianggapnya Loh ini membuktikan Trinitas Yah Inilah yang terjadi Sobat-sobat warin Ironis sekali memang Selanjutnya Ayat yang oleh Elias Zulkifli Dicomot untuk mengajarkan Trinitas adalah 1 Petrus 1 ayat 2 Sobat-sobat warin Mari kita baca bareng-bareng ya Dengan teliti ayat ini Kalau kita membaca dengan teliti Kita akan memahami Sama sekali tidak ada Ayat ini mengajarkan Trinitas Ayat ini memang menyebut adanya Allah Bapak Roh Kudus dan Kristus Yesus Tapi tidak mengatakan bahwa Allah Bapak adalah Allah yang maha kuasa Roh Kudus juga Allah yang maha kuasa Kristus Yesus juga Allah yang maha kuasa Tidak ada Malahan di ayat ini menegaskan Bahwa yang disebut sebagai Allah Adalah Bapak Dan bukan Roh Kudus Bukan pula Kristus Yesus Baik kita baca yuk 1 Petrus 1 ayat 2 Sejak semula Sesuai dengan rencana Allah Bapak Dia sudah memilih kalian Supaya kalian disucikan Melalui pekerjaan Roh Kudus Dan secara rohani Melalui Roh Kudus Dan melalui darah Kristus Yesus Kalian sudah diberi tanda Menjadi milik Allah Siapa Allah yang dimaksud disini Jelas Bapak Ya Bukan Trinitas Dan oleh karena itu Kalian menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Nah Siapa Allah disini Jelas Bapak Bukan Trinitas ya Selanjutnya Doa saya Allah akan selalu baik hati Kepada kalian masing-masing Dan menjagamu Supaya kamu hidup Dengan tenang Dalam perlindungannya Jadi dalam perlindungan Allah Siapa Allah disini Bapak Very clear ya Sobat-sobat warin Sangat jelas 1 Petrus 1 E 2 Tidak mengajarkan Allah itu Trinitas Very Very Clear Jadi Begini Sobat-sobat warin Yang sering terjadi Yang dilakukan oleh guru-guru pengajar Trinitas Ketika membaca ayat-ayat Alkitab Ketika muncul ada kata Allah Bapak Ada Yesus Kristus Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi oleh Allah Ada juga Roh Kudus Ketika ketiga kata ini Muncul dalam satu rangkaian kalimat Misalkan di Efesus 1 E 17 tadi Atau di 1 Petrus 1 E 2 Efesus ini surat Paulus 1 Petrus Surat Petrus Oleh guru-guru pengajar Trinitas Dengan sangat sembrono Langsung diartikan bahwa Loh ini buktinya Trinitas Padahal sekali lagi ya Siapapun yang waras pikirannya Yang belum keracunan doktrin Trinitas Ketika menemui satu rangkaian kalimat Ada kata Allah Bapak Ada Yesus Kristus Dan ada Roh Kudus Tentu tidak akan berpikir bahwa Yesus Kristus dan Roh Kudus Adalah juga Allah yang mahu kuasa Tidak Mengapa? Karena di ayat-ayat ini Seperti 1 Efesus 1 E 17 tadi Di 1 Petrus 1 E 2 tadi Sudah sangat jelas Yang disebut sebagai Allah itu adalah Bapak Ini loh Allahnya itu Allah Bapak Kan jelas banget kok Ya Tidak pernah mengatakan Allah Bapak Allah Yesus Kristus Allah Roh Kudus Tidak begitu Yang dikatakan Allah Bapak Yesus disebut sebagai Kristus Apa Kristus? Orang yang diurapi oleh Allah Sudah jelas ketika Yesus disebut sebagai Kristus Maka Yesus ya jelas bukan Allah Allah adalah Bapak Roh Kudus adalah Roh penolong Atau kuasa Kudus dari Allah Jadi artinya Orang-orang seperti Elias Julgifli ini ya Juga guru-guru pengajar trinitas lainnya Seperti Gracia Pelo Muridnya Bambang Nursena Ataupun Bambang Nursena sendiri Ketika Menemukan teks-teks dalam Alkitab Yang ada Allah Bapak Yesus Kristus Dan Roh Kudus Kemudian dengan sangat Sepihak Sangat ngawur Diartikan bahwa Ini adalah trinitas Ini benar-benar menjadi Sebuah pembodohan publik Ya Dan hal-hal seperti ini Dari dulu selalu diulang-ulangi Misalkan ya Ketika Bambang Nursena Mengajar banyak orang Dengan mencupik juga Tulisan-tulisan Klemen Misalkan ya Jadi yang mengatakan Bahwa ada Allah Bapak Yesus Kristus Dan Roh Kudus Ini bukan cuma tertulis Di Alkitab Tapi ada juga yang sering Disebut oleh Bambang Nursena Itu ada Klemen Kemudian ada lagi Ignatius Ada lagi Polikarpus Murid-muridnya Yohanes Nah di dalam surat-suratnya Klemen Tulisan-tulisannya Ignatius Dan Polikarpus ini Disebutkan Ada Allah Bapak Ada Yesus Kristus Ada Roh Kudus Nah ini trinitas Begitulah Kesimpulan mereka Mereka sangat Tidak teliti Dalam Membaca Tekst-tekst Kitab Suci Ya Kalau tadi Di kita nonton Cuplikan video Dari Pak Elias Julkifli Kita bisa melihat Di situ Di latar belakangnya Adalah Tumpukan Buku-buku yang banyak Gaya-gayanya Sama persis Seperti Gracia Pelo Pak Bambang Nursena Suka pamer bukunya Kalau ngomong ceramah Di belakangnya Ada buku-buku yang banyak Tapi pada kesempatan ini Saya hanya ingin Mengingatkan Sobat-sobat Bahwa percuma Membaca Banyak buku Membaca Banyak kitab Meneliti banyak kitab Lawung membaca Satu kalimat Yang ada kata Allah Bapak Yesus Kristus Dan Rok Kudus Saja Gagal paham Buat apa Membaca Banyak buku-buku Buku-buku Tapi memahami Tekst yang gampang Saja Salah-salah Terus Bambang Nursena Bangga Membaca Banyak buku Bacaannya Banyak Tahu Banyak hal Tetapi Membaca Ayat yang gampang Seperti misalkan Ephesus 1 E 17 Atau 1 Petrus 1 E 2 Atau tulisan-tulisannya Clement Ignatius Dan Polikarpus Dimana dalam satu frase kalimat Muncul ada Allah Bapak Ada Yesus Kristus Ada Rok Kudus Memahami yang segampang ini aja loh Salah-salah Sebenarnya apa yang terjadi Yang terjadi adalah Mereka sulit memahami Hal yang begitu gampang ini Karena di dalam pikirannya Sudah keracunan Doktrin Trinitas Sehingga Membaca Hal yang sama sekali Tidak mengajarkan Trinitas Dianggapnya Loh Ini Mengajarkan Trinitas Ya Jadi Akibat Pikirannya Keracunan Maka Membaca Sesuatu yang Tidak Mengajarkan Trinitas Tetapi Cara Pikir Otaknya Sudah berpikir Ini Trinitas Itulah yang terjadi Ya Jadi Demikianlah Video Kali ini Yang saya menanggapi Argumen-argumen Dari Elias Julkifli Tapi Saya akan tutup Dengan sebuah Pernyataan ya Jika Pak Elias Julkifli Menonton video ini Demikian Ada pun Di dalam channel Youtubenya Elias Julkifli Memiliki Semboyan Semboyannya Adalah Sebagaimana Yang saya beri Lingkaran Merah Itu Yaitu Dia mengatakan Demikian Jangan Benarkan Yang Biasa Tapi Biasakanlah Yang Benar Wah Bagus ya Sepertinya Semboyannya Dan Saya harap Jika Elias Julkifli Menonton video Tanggapan Saya ini Atas Ajaran-ajaran Palsu Ajaran-ajaran Sesatnya Kiranya Semboyan Atau jargon Kebanggaannya Itu Bisa Kembali Kepada Dirinya Sendiri Yaitu Pak Elias Julkifli Harap Anda Jangan Benarkan Yang Biasa Tapi Biasakanlah Yang Benar Ya Jadi Anda Harus Membiasakanlah Yang Benar Tadi Tadi Dalam Menafsirkan Ayat Efesus 1 Ayat 17 Dan 1 Petrus 1 Ayat 2 Anda Sudah Memakai Kebiasaan-kebiasaan Yang Buruk Kebiasaan-kebiasaan Yang Tidak Benar Nah Sekarang Semboyan Anda Kembali Kepada Anda Jangan Benarkan Yang Biasa Tapi Biasakanlah Yang Benar Baik Sekian Video Kali Ini Terima Kasih Buat Siapapun Yang Sudah Menyimak Demikian Dari Saya Wartawan Injil Untuk Indonesia